Beralih ke informasi lainnya, Australia kembali nyatakan keberatan bila kedua warganya dieksekusi mati pemerintahan Indonesia. Pemerintah Indonesia meminta Australia menghormati keputusan hukum Indonesia. Australia gigih melobi agar dua warganya yang masuk dalam jaringan bandar narkoba Bali 9 terpidana mati Miuren Sukumaran dan Andrew Chen tidak dieksekusi oleh Indonesia. Hari Minggu ini, Perdana Menteri Australia Tony Abbott kembali meminta pemerintah Indonesia membatalkan rencana eksekusi terhadap dua warganya. We are at the 11th hour, but even at this late stage, we are maximising our representations to the Indonesian government. What we are asking of Indonesia is what Indonesia asks of other countries when its citizens are on death row. And if it's right for Indonesia to ask and expect some kind of clemency, it's surely right for us to ask and expect some kind of clemency. Yes, these two young Australians have done a very bad thing. They deserve jail time. They don't deserve to die. Sementara itu dukungan pada negeri kangur ini turut disuarakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon. Dikutip dari The Guardian, melalui juru bicaranya, Ban Ki-moon akui sudah menghubungi Menteri Luar Negeri Indonesia. Ki-moon mengaku telah menghubungi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kamis lalu. Ban Ki-moon mengingatkan Indonesia agar mempertimbangkan ulang keputusan menghukum mati warga asing. Hadapi permintaan ini, pemerintah Indonesia tetap menunjukkan ketegasannya dalam pemberantasan narkotika. Pemerintah Indonesia meminta negeri kangur tersebut menghormati proses hukum yang berlaku. Itu hak mereka untuk menolak tegas ya. Kita juga punya ketegasan sikap sendiri ya. Ini kita punya kedelat hukum yang harus dihargai dan hormati oleh semua pihak. Ya begitu pun kita menghargai dan menghormati hukum orang lain. Jadi tentunya kita harapkan mereka bisa maklumnya. Miuran Sukumaran, Andrew Chen, dan tujuh rakan lainnya ditangkap 17 April 2005 silam di Bali. Sembilan warga negara Australia ini kedapatan menyelundukkan 8,2 kilogram heroin dari Australia. Mereka terkenal sebagai sindikat Bali Nine. Dari sembilan anggota, hanya Miuran dan Andrew yang akhirnya difonis mati. Sedangkan tujuh anggota Bali Nine lainnya kini tengah menjalani hukuman penjara bervariasi dari 20 tahun hingga seumur hidup. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menyatakan eksekusi terpidana mati tahap 2 segera dilakukan dalam waktu dekat. Dari 11 terpidana mati, 8 diantaranya merupakan terpidana kasus narkoba. 7 diantaranya merupakan warga negara asing. Penolakan gerasi bagi para terpidana mati kasus narkoba merupakan langkah tegas pemerintah memberantas barang haram tersebut. Pasalnya, angka penyelahgunaan narkoba di Indonesia saat ini sangat tinggi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!